Para penulis di Kartunet ini sudah bergabung sekian lama untuk menerbitkan beberapa tulisan-tulisan ya Matriku ya? Iya betul sekali, kita sudah mulai forum penulisan Kartunet itu sejak tahun 2012 Sejak kita membentukkan komunitas, banyak teman-teman yang mempunyai potensi menulis yang sangat besar Punya imajinasi yang sangat besar juga, tapi sulit untuk menyalakan bakatnya untuk belajar dan untuk mempublikasikan karyanya Dan disini teman-teman ingin, punya keinginan untuk belajar menulis dan Kartunet memberikan wadah untuk penulisan kreatif Dan di koordinator oleh teman-teman kita, Mas Yaislah Luar biasa ya Nah, Mas Riko, ini kan mereka juga rata-rata mereka tulang netra ya? Iya betul Terus gimana sih caranya kok bisa akhirnya membuat satu tulisan-tulisan itu, mereka gimana cara membuat tulisan itu bisa nulis tadi? Iya Kalau udah nulis pakai apa? Terus gimana caranya orang lain bisa akhirnya bisa dicetak begitu? Coba dijelaskannya Mas? Mungkin disini kita bukan belajar nulis ya, soalnya kita belajar nulis itu sudah sejak dari SD ya Oh, dari SD? Bagaimana kita belajar menulis kreatif, menulis sebuah karya yang bisa selain kita mencurahkan pikiran kita dan bisa kita nikmati tapi kita juga bisa berbagi Dan disini teman-teman di kartunet, teman-teman yang rata-rata tunanetra menulis itu mungkin dalam bayangan banyak orang gimana sih cara tunanetra menulis gitu ya Tapi kita mungkin teman-teman tahu bahwa tunanetra itu bisa menulis dalam bentuk huruf braille Oh, jadi huruf braille ya? Iya betul sekali Ada teman kita juga yang menggunakan huruf braille untuk menulis Tapi ada sebagian besar teman-teman kita itu memanfaatkan teknologi untuk menulis, jadi langsung nulis di komputer aja Langsung ketik di komputer Betul, di komputer atau laptop tinggal di install aplikasi namanya screen reader atau pembaca layar Dan kita bisa berliterasi, kita bisa menulis di komputer secara langsung Iya, jadi seperti itu ya, akhirnya 3 tulis hal ini bisa dipublish ya Betul sekali Iya Dan mungkin Mas Hadi saya juga bisa demokan itu Oh gitu, oke Demonya gimana Mas? Bagaimana kita menulis dengan menggunakan komputer bicara Ini saya membawa sebuah netbook Netbooknya sama kayak netbook biasa Cuma ini di install aplikasi pembaca layar Ini laptop kecil ya adik-adik ya Di sini ada adik-adik juga Dia membacakan semua yang ada di kursor kata-kata Contohnya kayak gini, ini sudah saya tulis Ada yang ngerti enggak? Apa itu Mas? Ada yang ngerti enggak teman-teman? Yang awas ya, kalau yang tonet sih udah tahu Belum tahu juga ya Ada yang sudah ngerti? Coba-coba lagi Jangan jawab, Sa Triko jangan jawab Ini dapat hadiah loh yang bisa jawab Maju ya maju Ini maju kuning itu Oh ini di quizkan nih oleh Mas Riko Silahkan coba yang ngerti silahkan maju Tapi selain yang udah mengerti ya Kalau untuk Mbak Dewi berarti tidak boleh Ya, ada yang mengerti? Silahkan maju ada hadiahnya loh Belum ngerti juga? Itu diulang lagi Mas Waduh, belum juga kayaknya Mas Ayo ada yang berani maju Ada yang berani maju? Salah nggak apa-apa Salah juga dapat hadiah Saya beli martabak ke dengerannya Kalau nggak ditunjuk deh Oh ditunjuk, oke Saya berkeliling dulu ya Atau Mbak Lucy bisa bantu saya Untuk cari korban-korbannya Boleh? Silahkan coba Di sini maju maju Ya Mungkin kenalkan dulu namanya Tempat tanggal lahir Tempat tanggal lahir Ya Jemikah dulu Ya Oke Sending time with our innocent Nama saya Lucy Sama ya Banyak nama Lucy hari ini ya Banyak nama Lucy hari ini ya Bisa diulang lagi nggak? Sending time Jawabannya bukan bisa diulang lagi Sending time with our innocent Jangan ngintip ya Sending time with our innocent Sedang Sending time with our innocent Satu kata, satu kata Sedang Dada kata Yang ketempat sedang Ini Indosat Ini Indosat Ya Tengahnya apa Mbak? Jawabannya jadinya Sedang ada di Indosat Coba kita tanya ke aplikasi yang berbahasa Indonesia Sedang di Menara Indosat Oh Oke Iya Jadi ini gimana Mas Riko Ya kak boleh dikasih Silahkan Boleh hadiah ya Lumayan Lumayan bisa pilih rumah Silahkan kembali ke tempat kembali Terima kasih Ya jadi begitu Mas Adi Jadi kita menulis Di laptop Nanti aplikasi pembaca layar itu Akan memberikan feedback kepada kita Apa yang ada di layar Oh oke Dan gak hanya menulis juga Kita bisa mengakses informasi juga Lewat internet Pokoknya semua Jadi apa saja Hampir setiap pekerjaan di komputer Bisa dilakukan Betul sekali Dengan screen reader Betul sekali Dan itu juga akan Ternyata mendukung juga Untuk menulis ya Betul sekali Oke Nah oke itu Nah dari teman-teman Ada yang mau bertanya Tentang teknologi Gimana mereka akhirnya bisa menulis Mungkin Mbak Lusi bisa bantu saya Mungkin Mbak Lusi bisa bantu saya Saya Elvira Suryani Dari Forum Lingkar Penang Wow Luar biasa Tentangan dulu Ya Tadi Sebenarnya saya pernah mendengar Aplikasi ini Yang pernah di Di Apa namanya Waktu Mas Rama Pernah datang ke kampus saya Dan Mempresentasikan hal ini juga Cuman Saya juga masih penasaran Bagaimana Teman-teman dari Tuna Netra ya Untuk menulis Sambil mendengarkan Kemudian Kemudian Langsung Ketik di Komputer gitu Jadi antara Pendengaran Kemudian Langsung Diaplikasikan Kedalam Komputer Nah ini juga Bagi saya sendiri juga Masih penasaran ya Kok bisa ya teman-teman Luar biasa sekali gitu Bisa menulis Dengan cara Ada aplikasi sendiri gitu Mungkin bisa dijelaskan sedikit Berbagi ilminya Terima kasih Oke Mas Riko Kalau Ini apa ya Tergantung kebiasaan juga sih Adaptasi kita Terhadap Alat yang kita gunakan Mungkin sama dengan teman-teman Yang menggunakan kelihatan Bagaimana Teman juga kan Harus melihat Saat setelah menulis gitu kan Sama dengan kita Kita menyeluruhkan pikiran kita Lewat tulisan Dan kita sekaligus Mendengarkannya Kayak gitu aja sih Menurut saya Mungkin Tresil atau Mbak Cynthia Mau nambahin Sebenarnya gini Kalau misalkan Untuk menulis Lewat komputer itu Orang Biasanya kalau Awas itu Dia secara otomatis Kan melihat Kata-kata Yang ada di layar Atau dia melihat ke keyboardnya Seperti itu harus baru Terbentuk kalimat Cuman Kalau untuk Tuna Netra Itu Karena awalnya Kita udah menghafal keyboardnya dulu Jadi Saat kita mengetik itu Mendengarkan suara Itu Untuk membuat kita tuh Mengerti bahwa Oh tulisan ini Ternyata Sesuai dengan Apa yang kita mengetik Yang lebih seperti Mau ngereksi aja Oke Terima kasih Mbak Bresil Mbak Siapa tadi namanya Mbak Elvira Sudah jelas Oke Nanti mungkin kita bisa lanjutkan Di sesi pertanyaan Kalau masih ada Segudang pertanyaan lagi Terima kasih Oke Saya sekarang kembali ke Mas Riko Ini tadi saya Dapat bocoran Salah satu karya Serpennya Di dalam Bungu tak terlupakannya Belum baca nih Mbak Kenapa Baru dapat bocoran Berarti belum baca Belum baca Hahaha Saya nyotek aja Apis Melivera Ini nama seorang wanita Atau apanya Apis Melivera Apis Melivera Bagi teman-teman mungkin Ada yang kuliah di Kehutaneng Kayak Mas Jokowi disini Jadi Apis Melivera itu adalah Nama latin dari Kumbang Madu Lebah Madu Ternyata Kumbang Madu Lebah Madu Dan disitu saya Menggunakan Dua kata itu Apis Melivera itu Sebagai stoko Apis itu Lebah Jantan Dan Melivera Lebah Betina Oh ok Pasti Isinya menarik ya Mas Riko ya Saya mencoba Menampilkan Apa Memberitahukan Fakta-fakta Yang luar biasa Tentang Lebah Dalam sebuah cerita Dan itu bisa Dinikmatin Dalam sebuah cerita Tapi tidak Menghilangkan unsur Informasi yang Dilih sampaikan Oke luar biasa Mungkin nanti kita akan Bisa membaca detailnya Di dalam buku Betul Oke Kita beralih sekarang Ke Mbak Prisil Prisil ini Karyanya Di dalam Satu survei ini Sejarah Membawaku Ke tempat ini Betul ya Mbak? Iya Iya Mbak Kok bisa ada ide Untuk menulis cerita seperti ini Ini idenya bagaimana Terus Akhirnya Bisa sampai Bisa Menulis Dan dihubungkan Menjadi Sebetulnya kan itu Sebetulnya kan itu Sebetulnya proyek Inilah Inggris kesana Inggris untuk Untuk menulis Karena Saya merasa Aduh tulisannya masih kaku Gitu Belum bisa Untuk menulis Cerita fabel Terus Akhirnya yang proyek kedua Dari Riko dan Yesa Itu menawarkan lagi Kok nggak tulis Di Buku ini Temanya Seperti ini Tulisannya Kurang lebih Menceritakan tentang Masa 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 lalu yang Diceritakan di masa sekarang Kayaknya Seperti itu Akhirnya Oh yaudah deh Boleh deh Saya coba tulis Saya menulis Sejarahku Membawa Sejarah membawa Ketempat ini Itu sebetulnya Cerita Cerita nyata Tapi Saya buat bentuk dalam fiksi Oh Dalam fiksi Iya Oh Jadi Saya mau Melihat Di mana si Pak Kok Akhirnya gini Setiap orang Kan juga Katanya Banyak yang punya Pinginan untuk Menulis Tetapi Juga ada yang Kadang-kadang Terhubuskan Karena merasa Oh saya tidak bisa Menulis Saya tidak punya Bakat untuk Menulis Nah Apakah Perasaan seperti ini Juga Menginggapi Perasaan Apa Resika lain Karena gini Aku tuh termasuk Masih baru Dalam penulisan Jadi Masih belum Pede untuk Tulis Terus abis itu tulisannya Langsung di-publish Belum 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 Kepercayaan diri Untuk Membuat cerita Atau Menulis Sebenarnya Ada sih Udah sering menulis Cuman hanya Untuk dinikmati diri sendiri Aja sih Enggak pernah di-publish Kemana-mana Jadi ternyata Banyak juga Karya-karyanya Yang Mungkin lebih banyak lagi ya Pak Priscil ya Tidak di-drop ya Oh Iya Oke Ini seperti kisahnya Siapa yang terkenal itu Siapa yang kenal William Shakespeare Ya Ada yang tahu? Ya Karya yang terkenal Apa? Banyak karya-karyanya Yang ternyata Akhirnya di-publish Setelah Sudah Tiada Jadi Ternyata Menulis itu Mungkin kita tidak tahu Bahwa Tulisan kita itu luar biasa Tapi yang penting Semangat untuk menulis itu Selalu ada ya Mbak Priscil ya Ya Oke Saya langsung coba nih Beralih ke Oh ya Sebentar nih Saya mau sapa dulu Adik-adik Halo Halo adik-adik Kok yang sebutnya yang besar sih? Oh ya Halo adik-adik Halo Oh banyak juga Yang sebutnya yang besar juga nih Halo Kenichi dan kawan-kawan Halo Nah ini baru asli Yang tadi palsu ya Sekali lagi Kenichi dan kawan-kawan Ada yang suka menulis enggak? Saya Wah Ada yang suka cerita? Bikin cerita? Ada ya Wah ada yang Itu ada yang palsu juga yang jawab Ada katanya Ya Oke oke Eh Terima kasih Nanti-nanti kita ngobrol lagi adik-adik ya Oke Sekarang kita beralih ke Mbak Sintia Cempaka Dewi Wah Ini luar biasa Karyanya pun saya juga agak tersenyap ini Iya Karena karyanya judulnya adalah Kleting Kuning dan Dan siapa? Joko Andi-Andi Lumut Andi-Andi Lumut Dan Kleting Kuning Wah ini luar biasa ya Jadi Apakah disitu ada Kalau saya tahu Andi-Andi Lumut itu Ada Kleting Kuning Kleting Ijo Kleting Merah Kleting Abang gitu ya Itu dikisahnya namanya Panji Semirang Nah ini kok bisa Menginspirasi Mbak Sintia ini Gimana ceritanya Mbak Sintia? Ya jadi ketika itu Saya sedang belajar di satu komunitas Yaitu di Forum Inkartena juga di wilayah Depok Kebetulan Ada Satu sayembara Jadi Dengan tema itu Tiga hari sebelum nikah Apa perasaan kamu ketika Tiga hari sebelum nikah? Waduh belas sekali Mbak Dan kemudian Karena saya ada pengalaman Saya pernah nikah Terus Dan disitu Pernikahannya adalah Prosesi adat Jawa Yang Ada bertentangan dengan hati saya Sementara Petuah dari Sang Priyas itu Mengisahkan tentang Andi-Andi Lumut sendiri Seperti itu Jadi Disitu saya cerita Tentang Gimana Penolakan Perasaan saya Sampai akhirnya Terjadi cerita Andi-Andi Lumut itu Dikisah itu Seperti itu Kenapa Mbak ide ini Yang Anda Jadikan Sebagai Salah satu Dari Pengisi Dari Buku yang Tak terlupakan Alasan apa sih Kalau judul ini Yang dikemukakan Jadi Ketika itu Ada sekitar Seratus Sekian Judul yang Masuk di FLP Dan kebetulan Saya mendapatkan Posisi di Urutan 37 Ya Dari seratus Sekian Iya Karena waktu itu Untuk Hanya 20 Hanya sampai dengan Urutan 20 Yang dijadikan buku Dan setelah Sekian lama Itu memang sudah Tersimpan di file saya Tapi ketika bertemu Dengan Yesa Dan kawan-kawan Ternyata Banyak yang suka Dengan cerita itu Oke Jadi akhirnya Sedikit editan Maka masuk Di Yang tak terlupakan Jadi Emang Ternyata Sebelumnya Belum sempat di Ini yang Mbak ya Publish ya Ya betul Ketika ketemu dengan Mas Yesa dan kawan-kawan Nah Saya ingin tanya Apakah di dalam Menulis ini Apakah Mbak Sintia menemukan Apa sih Dinamikanya menulis Apakah Pernah bosan Atau kok Ide nya kok gini-gini Aja garing gitu Terus Ceritanya ngalir begitu Aja Apa sih yang dihadapi Dalam menulis itu Pastinya Kalau kehabisan ide itu Hampir semua penulis Pasti mengalami Seperti itu Tapi Dengan seringnya Ketemu di Forum penulis Kartunet Kebetulan Kita memang Satu misi Satu visi Dari teman-teman menulis sendiri Jadi kayaknya Setiap pertemuan itu Jadi semangat baru Buat kita Oke Jadi Ternyata bergabung dengan teman-teman ini juga bisa mendukung ya Iya Untuk semangat Terus kemudian untuk referensi nih Ini untuk ketiganya nih Mbak Presi dan Mas Riko Apa sih yang pernah gak satu ide apa Atau cerita apa yang pernah menjadi favorit bagi anda-anda sekalian Mungkin dari Mas Riko dulu Mas Kalau saya Saya emang Berinspirasi Berinspirasi dengan cerita-cerita thriller Film Thriller Yang lebih ke Apa ya High concept yang Apa nanya Tentang Tentang Hayalan kayak gitu Kayak dunia Harry Potter Oh jadi Abis itu Eragon Eragon Jadi lebih ke Yang High concept gitu sih Jadi Jadi kalau gaya-gaya menurut saya juga Kadang-kadang Ngikutin apa yang saya suka juga kayak gitu Oh jadi Bisa aja membuat yang memang Tidak harus yang Seperti real gitu ya Iya betul sekali Betul Oke Saya kalau Bikin cerita sih Pengennya bikin cerita romantis Mas Riko Tapi jadinya jadi Filt apa Jadi horor ya Jadi horor ya Soalnya judulnya Bercinta dengan Kocong Oh iya Mbak Kunti ya Iya Iya Oke Mbak Prisil Pernah gak ada Apa sih mungkin Pengarang atau Kisah siapa yang menjadi favorit Kalau dari dulu sih Dari zaman saya lihat Sampai sekarang sih Saya suka Ini sih cerita-cerita detektif Cerita thriller Lebih favorit saya sih Penulis sih Agatha Christie Siapa ya Menurut anda yang Sangat Berkesan Dari apanya Iya Namanya Karyanya Oh Agatha Christie Itu Yang paling saya suka itu Jodlnya itu Orient Express Oke Kalau saya dulu senengnya Sandra Brown ya Bagi yang suka Sering baca Sandra Brown ya Tinggal tertawa saja Kalau yang belum jangan coba baca Oke Mbak Cynthia Ada gak Pernah Atau punya Penulis favorit Atau Karya apa Yang sangat menginspirasi Mbak Cynthia Kalau Saya kebetulan Sangat suka dengan Film kartun ya Ya Dan setiap film kartun itu Selalu yang membuat saya takjub Adalah Si Pengarang ceritanya Jadi yang selalu Membuat saya Kartun apa Mbak Ininya Yang jadi favorit Kalau Saya dari film kartun yang Atau animasi Itu saya paling suka Toy Story Toy Story Oh Ada Ada laki Kayak apa itu yang Woody ya Ya Jadi itu Benar-benar bikin Inspirasi Saya untuk Kayaknya Aku harus bisa Gitu Harus bisa Seperti penulis itu Oh gitu Selain Selain Toy Story Kayak Spongebob Atau mungkin Cerita-cerita kartun yang lain Itu aku suka Karena memang Buat aku memang inspirasi Ya ternyata Saya punya Teman Penyuka Spongebob Ya Ya Oke Dari tadi nih Tiga-tiganya Disenggolok terus Ini yang Yang pojek belum Mas Sudi ya Mas Sudi Mas Sudi Ini juga Menjadi Pernah juga Berapa ya Menjadi Wadah juga bagi teman-teman Tuna Netra ya FLP Atau Forum Lingkar Pena Wah Seperti apa mas Mungkin dijelaskan Apa sih FLP sedikit Terus sama Kalau Mas Sudah Baca buku yang Tak terlupakan Mohon di Berikan Tanggapan Masukan atau apapun Silahkan Mas Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Forum Kalau di Forum Lingkar Pena Itu Forum Organisasi Kepenulisan Dan Pengadaran Penulis Kita memang Dari tahun Sudah 17 Dari 17 tahun Yang lalu Organisasi itu Terus Berkembang Mewadahi memang Melalui cara Recruitment Lalu kemudian mengkader Para penulis Baik yang sudah Berpengalaman Ataupun yang Belum Jadi Kita kader Kita berikan Apa Materi-materi tentang Kepenulisan Baik itu fiksi Bawang pun non fiksi Lalu nanti dibuatkan Kelas-kelas Spesialisasi Ada yang spesialisasi Nanti di bidang Di Cerpen Ada di novel Sekedar film Oh jadi diklasifikasi lagi ya Mas Ya Setelah semuanya Baru diklasifikasi Dalam kelas-kelas Kepenulisan Seperti itu Itu yang kita Kembangkan Di Sampai hari ini sih Ada di 30 provinsi di Indonesia 30 provinsi di Indonesia Iya Di Tingkat wilayah Ada di 111 cabang tingkat kabupaten kota Dan 13 Negara di luar Oke Kita memang fokus Untuk pengkaderan Pengkader lalu Barangkali Ada juga yang diangkat ke layar lebar Seperti ayat-ayat cinta Ketika cinta bertas Oh ya Di rumah tanpa jendela Dan lain sebagainya itu Mungkin itu juga Kemudian Ini luar biasa Kalau misalnya Teman-teman ingin bergabung di FLP Oh kalau ingin bergabung silahkan saja Yang penting ada kemauan Caranya gimana ketemunya Caranya langsung Mungkin bisa dilihat saja di webnya Di web Kalau di wilayah Jakarta Raya Dan Tinggalkan di Google gitu ya Di webnya FLPJaya.com gitu Bapak boleh di sana Tinggal bilang aja Lokasinya Bapak dominisinya Terdekat kemana nanti Diarahkan ke cabang terdekat Oke Luar biasa Nah Mas mungkin udah sekilas membaca tentang buku yang tak terlupakan Mungkin Mas Silahkan mengomentari Hasil karya Iya Dari buku yang kemarin dikirimkan Apa Saya baca Dan Dari buku yang tak terlupakan itu memang Saya rasa memang Judulnya tepat juga sih Artinya dari Kalau saya baca isinya Ya Buku itu diberi judul yang tak terlupakan juga Apa Saya rasa memang tepat Karena memang isinya Hal-hal yang Berkesan Terutama barangkali pada si Si tokohnya Atau Barangkali juga itu Pengalaman pribadi ya Dari Dari para penulisnya tadi Yang saya menangkapnya diantaranya Kayaknya kebanyakan begitu Gitu Nah Yang menarik dari Dari buku yang tak terlupakan ini adalah Para penulisnya mengangkat hal-hal yang sederhana sebenarnya Mungkin tadi di masa lalunya Kemudian baru diceritakan di masa kini Nah Hal-hal sederhana itu Dia ungkap dalam bentuk sebuah cerita Supaya mudah dicerna secara ringan oleh para pembaca Dan itu sangat menarik Artinya Itu akan menginspirasi bagi kita semuanya bahwa Apapun Hal sesederhana apapun itu akan bisa menjadi menarik Ketika itu dituliskan dalam sebuah kisah yang menarik Nah Entah itu hal yang sedih Atau yang senang Nah tinggal bagaimana meramunya kan Sebenarnya Seperti itu Nah artinya Bahkan pengalaman-pengalaman pribadi dan lain sebagainya Itu yang tertuang dalam buku ini misalnya Nah Ada beberapa yang Misalnya Entah itu Seperti rumput itu bukan untuk kamu Gitu Kalau tadi di buku yang kedua ini Mas Mas Riko Ada nulis juga Kalau Mbak Prisil ada? Ada Ada Yang sejarah membawa itu ya Yang anak SMP itu ya Oke Nah Itu keiksa nyata? Iya Barangkali citanya itu Apakah si tokoh cita itu juga Mbak Prisil? Atau temannya? Enggak apa-apa nah itu itu menarik artinya banyak hal yang sebuah sebuah apa mungkin ketidakpercayaan diri karena penyakit karena penyakit kakak dan lain sebagainya tapi menyangkanya begini-begini sudah kita ini kehidupan keseharian kita banyak yang seperti itu bahwa kita itu mungkin terlalu apa mengklaim jangan-jangan dan jangan-jangan gitu jangan-jangan karena kekurangan saya begini kekurangan saya begini nanti teman-teman saya nggak respect lagi dan lain sebagainya tapi ternyata ketika Rioni itu terjadi itu ternyata temen-temennya masih ingat dan lain sebagainya masih huri dan lain sebagainya nah itu bisa menginspirasi bagi teman-teman yang lain kemudian dicerita ayahku seorang Odi nah hanya dicerita ayahku itu tokoh Odi itu hampir sama kuat sebenarnya karakternya dengan tokoh ayah meskipun ini yang diekspor saya menduga tokoh utamanya memang si ayah tapi memang tokoh Odi itu hampir sama kuat sebenarnya hampir sama tajam tokohnya penulisnya membangunnya seperti itu sebenarnya dalam bangunan konflik sebuah cerita tidak boleh ada yang sama kuat harus ada yang paling kuat tapi untungnya penulisnya cukup cerdik juga di akhirnya yang menguatkan itu sama juga artinya dari karya-karya ini banyak lahir hal-hal yang sederhana dan mengajari kita mungkin para pembaca untuk apa ya menghargai apapun kondisi orang-orang di sekitar kita bahwa kita ini tidak tidak sendiri sebagai mahluk sosial kita ini di sekeliling kita itu ada orang-orang yang tidak sama persis dengan kita entah itu fisik entah itu pikiran entah itu karakter dan lain sebagainya dan kita tidak tidak boleh menghakimi mereka berdasarkan kita nah itu yang yang diajarkan dari dari cerita-cerita yang yang terkumpul di iya nah barangkali saya saya memang apa menyarankan sih kalau kalau yang hadir disini belum pada baca saya harapkan memang baca supaya hal-hal eh ini buku ini bisa melembutkan hati gitu saya berkesimpulan seperti itu bahwa kisah-kisah yang ada dalam buku ini dapat melembutkan hati dapat melembutkan dalam melembutkan hati-hati yang makanya kalau ada yang yang lagi marah-marah coba deh baca saya buku ini dapat melembutkan hati eh tepuk tangan dulu dong untuk bagi para penulisnya ya luar biasa kalau saya baca satu kisah di salah satunya ada yang namanya judulnya in memoriam ya mas ya di situ ada judulnya ya in memoriam betul nah itu bukan hanya melembutkan hati mas menurut saya menggelitik hati juga karena banyak kejadian-kejadian yang kecil tapi konyol dan itu diangkat luar biasa yaitu dari karangannya Mas Satrio ya mana Mas Satrio mana Mas Satrio nya jadi boleh saya promosikan sedikit supaya ingin baca ya jadi ini berkisah tentang sekelompok anak-anak yang lucu dan nakal-nakal ini yang tinggal di sebuah asrama dan saya rasa pelakunya ada satu nih yang yang menulisnya juga itu ada tuh ya masih inget bagaimana mendemonstrasikan dormitoris soldier nya Mas oh iya ini Mas Ade nya Mas waduh saya kenal oh iya jadi ada satu kisah menarik ya di dalam kisah itu yaitu adalah sebuah slogan yang yang juga memang sudah mendunia slogan ini jadi dalam in memoriam itu membentuk sebuah apa kelompok anak itu sungguh-sungguh kompak sehingga membentuk sebuah slogan nah seluganya apa kisahnya bagaimana saya rasa kita harus baca dulu ya Mas betul tidak usah dibuka semua supaya baca di bukunya nanti kalau saya ceritain gak lu ya terkadang memang ini apa artinya hal-hal yang mungkin terlihat konyol atau hal-hal yang seperti itu perlu dibangun sebenarnya tidak hanya di anak-anak akan tetapi di orang-orang dewasa mungkin yang terlalu serius mikirin nih bangsa begitu ruwetnya gitu perlu lah sesekali cobalah membuat hal-hal yang seperti itu kita bayangkan kalau para pemimpin bangsa tahu-tahu mengumpul ngopi bareng terus kemudian oh dormitory soldier oh ternyata teman saya yang iya 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 nah kemudian ada kisah menarik lagi ketika peti mati yang tak kunjung ditutup saya mengingat ini ke kemudian menerawang ke akhir ending ending kisah ini saya mengingat ke film The Last Samurai siapa yang pernah nonton The Last Samurai itu saya pernah dengar saya The Last Samurai The Last Samurai itu ending apa ceritanya memang itu seperti ini open ending jadi dalam sebuah cerita itu cerpen itu boleh close ending boleh open ending nah ini salah satu contoh yang open ending saya rasa nanti silahkan pembaca yang menafsirkan bagaimana yang selanjutnya tapi cerita itu sudah selesai disitu cerita itu sudah selesai pada saat misalnya cucu yang sudah meninggal itu si Alex dan Kassandra itu ada disitu ketika anak-anaknya masih ribut anak-anak yang meninggal itu masih ribut ini siapa yang bertanggung jawab lah gitu dan lain sebagainya sang cucu kemudian datang dua-duanya si Kassandra dan Alex itu kemudian teringat itu masa lalu bersama kakeknya hal-hal yang disampaikan kakeknya dan lain sebagainya nah nilai-nilai masa lalu itulah yang kemudian akan membawa akhir dari kisah ini bagaimana selanjutnya ya silahkan pembaca nanti yang akan menentukan apakah itu yang menutup yang bertanggung jawab akhirnya cucunya atau si omnya atau salah satu dari anaknya itu bebas sama kayak adalah samurai jadi penasaran mas apa isinya itu ya nah kalau penasaran boleh di depan ya masih ada nggak masih dong ya artinya di buku ini saya ingin menggarisbawahi bahwa kesemuanya itu adalah kisah-kisah sehari-hari yang bisa terjadi di lingkungan masyarakat manapun bahkan hingga hari ini hingga hari ini kejadian-kejadian yang seperti itu tentang tadi pernikahan dan lain sebagainya itu tentang apa cinta dan lain sebagainya ada yang cukup melo di ande-ande lumut dan kenting kuning dan lain sebagainya itu semuanya sekarang ada di masyarakat kita ini adalah kisah-kisah tentang sosial kehidupan sosial dan dan tadi dapat melembutkan hati bagi yang membaca sukses bagi yang penulisnya dan saya apresiasi bagi yang mendorong untuk melembutkannya terima kasih mas Sudi untuk segala komen dan ini membuat kita semua penasaran seperti apa isi bukunya ya mas Sudi oke sekarang saya mau tanya kepada teman-teman disini kan namanya menulis itu kata orang itu kan bakat-bakatan katanya ada juga yang penuh dengan kesulitan-kesulitan dalam menulis saya ingin tanya ke audiens sekarang ini jujur-jujuran ya jujur-jujuran menulis itu susah apa gampang? susah waduh susah oke udah susah kenceng lagi ya cuma yang bilang susah angkat tangan gitu ya ya sekarang bareng-bareng gini angkat tangan plus bilang susah gitu ya yang susah ya yang susah dulu ya nanti dulu nanti gediranya ya ya sekarang yang susah dulu misalnya saya tuh paling banyak ini ya menulis susah atau gampang? tujur tangan sambil bilang susah sudah sekali lagi susah apa gampang? susah susah kenceng banget itu ya susah untuk memulai katanya oke sekarang yang yang gampang menulis siapa? bilang gampang dong tujur tangan bilang gampang saya saya kamu udah menulis apa saya? gitu yang gampang yang yang rajin ngerjain PR itu nulis juga kan? ya yang rajin ngerjain PR udah bikin dongeng belum? atau cerita? udah bikin yang gampang? nge-tweet nge-tweet gampang oke bener gak itu susah atau gampang? saya minta satu kira-kira yang bukan Tuna Netra mungkin Mbak Lucy bisa bantu ya Mbak Lucy ambil tiga orang saja ya untuk ke depan sini ya singkat saja saya ada permainan kecil mungkin yang susah tadi ya pokoknya yang susah yang gampang silahkan ambil atau yang susah deh susah ya yang susah coba sekali lagi ya sekali saya panggil susah atau gampang? susah kok jadi berubah coba yang susah kali ya yang susah ya susah kita akan buat gampang ya tolong yang hidupnya susah coba ya diculik yang bilang susah kalau perlu bawa gadgetnya ya untuk membantu susah atau gampang? susah ya ada di sini? sudah datang? ya 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 di sini saja oh Mas Harul bawa gadgetnya handphone ya nah siapkan ya ini sudah tertangkap satu dua lagi ya oke ini tertangkap lagi dua 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 apa tiga oke ya boleh ya oh iya Desi ini teman saya ya ya katanya bilang sesuatu udah dua aja deh cukup ya 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 ada tiga Mas oke 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 madepnya ke sini dong ke penonton ya 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 ini dengan siapa Mas siapa? Mas Wiwit Mas Wiwit Mbak Desi dan Mas Harul sekarang siapkan handphonenya masing-masing apa? handphone handphone atau nanti kata-kata apa yang akan anda ucapkan ya oke untuk Mbak Desi silahkan siapkan kata-kata mau kata-kata atau kata-kata ya kata-kata ya ibaratnya kata-kata ini hasil menulis nah sekarang saya kondisikan ini yang tiga orang ini bertemu dengan malaikat maut oke halo 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 hai ya tiga orang ini akan bertemu malaikat maut dan malaikat maut akan meminta tulisan dari setiap mereka untuk memutuskan apakah mereka akan dicabut nyawanya atau tidak oke boleh pakai gadget boleh jadi ada malaikat maut di depan anda bertiga ya nah malaikat maut itu bilang kepada anda-anda sekalian silahkan tuliskan sesuatu jika tulisan itu sangat menyentuh hatiku maka aku tidak jadi mencabut nyawa kalian silahkan mulai dari sekarang satu menit pikirkan saja pikirkan apakah mau pesen ke orang tua mau pesen ma tanah di sebelah jangan dijual kenapa bukan punya kita silahkan malaikat bangut loh ini ya satu menit balesih kasih tau saya kasih tau saya boleh ditulis di SMS atau di teks silahkan tulis kata yang terindah atau sebutkan kata kata yang terindah jika tidak maka akan dicabut nyawanya masih lama mbak bentar lagi pak oke kita berburu dengan waktu juga ini katanya nulis itu susah kan kita coba apakah mereka bisa menulis dengan indahnya sudah sudah mas sudah cukup sekarang sudah habis waktunya ya selesai gak selesai mas wiewit sudah siap sudah tulis belum nulis gak yaudah sini sekarang ucapkan kata kata terakhir ini ibaratnya tulisan ya kita akan menulis apa silahkan mas wiewit berilah kesempatan karena aku ingin masih berguna untuk orang lain oke tepuk tangan dong indah gak kata-katanya indah ya padahal kalau gak di ancam gak mau ya oke terima kasih mas wiewit silahkan mungkin nanti saya gak tau ini dapet hadiah apa gak tergantung panitia ya ya sekarang ke orang kedua Mbak Desi silahkan cabut nyawa saya loh karena saya tidak punya kata-kata pasrah sekali pasrah ini bener-bener susah nulis ya mama gak sebenernya dia tau malekatnya ganteng soalnya jadi mau dicabut nyawanya ya silahkan masih ada kesempatan ya silahkan cabut nyawa saya dahulu ya sudah oke tepuk tangan dong ya berarti dia bener-bener cinta mati pada malaikat mautnya ya oke lanjut mas Arhel boleh dibacakan boleh yang Mbak Lusi tolong bacakan itu yang Mbak Lusi sebelah ya saya baca ya ya apa katanya jangan sekarang ya mas malaikat lain kali aja datangnya maut soalnya saya belum nikah oke tepuk tangan dong iya luar biasa nah ini kan juga sebuah karya tulis ya jadi ternyata jika seseorang itu punya sesuatu dorongan yang kuat dalam hati dan ingin diungkapkan pasti akan menjadi sebuah karya dan itu tidak tidak sulit tidak susah pasti ketemu jadi gimana mau ikut saya atau tidak ya silahkan duduk kalau tidak mau ikut terima kasih ya jadi begitu ya teman-teman saudara-saudara sekalian bahwa ternyata menulis itu katanya bilangnya susah atau tidak tahu bagaimana cara memulainya ya itu awal pasti begitu tapi ketika kita punya dorongan yang kuat pasti semua itu akan terjadi mungkin ini adalah sesi pertama di talkshow ini dan kita akan lanjutkan di sesi tanya jawab nah siapkan pertanyaan-pertanyaan terindah anda karena nanti akan ada hadiah-hadiah menyusul untuk itu nanti tiga penanya pertama akan kami berikan untuk menanyakan langsung kepada setiap pengarang entah yang ada di sini atau yang ada di audience ya silahkan nanti tapi sebelumnya bisa gak diselingi musik dulu supaya gak tegang atau ini mas sebelum tadi kan ada yang bilang kan menulis itu susah atau gampang sebenarnya kan setiap kita sudah bisa menulis setiap kita kan sudah bisa menulis bahkan mungkin nulis ada status dan lain sebagainya minimal gitu kan dan lain sebagainya tadi yang bilang susah yang sebelah mana sebelah sana kayaknya ya apa bisa minta tolong yang sebelah kanan ini sebutkan misalnya satu satu kata benda saja mas ya langsung ditempat saja satu kata benda apa saja wah ini ada cara lain nih bukan malaikat maut nih mas ya iya silahkan mas ruangan ruangan mana yang sebelah mana nih oh iya siapa Elvira Elvira iya langsung kata benda kata benda kata benda langsung bendanya nama bendanya apa kursi kursi oke saya minta yang sebelah mana kamu dek coba sebutkan kata sifat satu saja kata sifat benci marah kumah boleh kata sifat apa saja pemarah pemarah oke sebenarnya semudah itu kemudian kita membuat sebuah cerita contoh tadi kursi kata sifatnya pemarah kursi yang pemarah itu sudah menjadi sebuah apa judul cerita kita tinggal mengembangkannya bagaimana kursi yang pemarah gitu nah itu setiap mau didudukin marah-marah dan lain sebagainya sehingga kok kursi itu selalu kosong gitu kenapa? karena setiap orang mau duduk disitu kursinya marah-marah gitu dan lain sebagainya wah itu bagus juga ya semuanya jadi ada banyak misalnya pulpen pulpen yang apa pulpen yang centil misalnya pulpen centil apa cangkir yang cantik cantik gitu dan lain sebagainya ada banyak jadi sebenarnya apapun bisa kita jadikan ide tulisan jadi bahwa ide itu tidak perlu menunggu ilham karena ilham gak datang-datang nanti repot jadi apapun apa yang di sekitar kita itu bisa kita jadikan cerita contoh para penulis yang di buku yang tak terlupakan itu saya rasa emang itu kan kisahnya hanya di sekitar-sekitar dia di seputar apa yang terjadi di dalam dirinya mulai menulis itu mulai dari yang terdekat dengan kita mulai dari entah itu hobi kita atau pekerjaan kita dan lain sebagainya bagi para guru mulai dari tentang pendidikan yang kerja di dunia telekomunikasi mulai dari dunia itu atau rekan-rekan kerjanya atau bahkan tetangganya bisa dijadikan cerita kayak gitu itu boleh-boleh saja ayah ibunya bisa dijadikan cerita bahkan dirinya sendiri ya Mbak Cynthia bisa dijadikan cerita iya boleh nah itu artinya sangat mudah untuk membuat cerita cerita itu apalagi yang sudah biasa nulis diary misalnya dari dulu ya memindahkan apa yang ada di dalam pikiran kita tulis saja tidak untuk awal tidak usah memikirkan ini ini jelek nggak usah tulis saja terus gitu nanti baru belakangan itu dirapihkan ini katanya bisa dimulai juga dengan diary seperti cerita itu memang ternyata kalau orang yang suka menulis diary itu juga kemungkinan akan lebih mudah untuk menulis ya mas ya betul-betul ini teorinya kan sebenarnya sama seperti orang mau renang kalau mau renang itu beli buku teori konsep renang sampai dari teori A sampai Z dibaca sampai hafal tapi nggak nyepur-nyepur ke kokolam renang itu nggak bisa-bisa renangnya meskipun sudah hafal ngasih tahu ke anaknya nak kalau mau berenang ini menurut teori A, B, C, D ini begini-begini menurut ini begini Bapak sudah bisa renang? belum nah kalau mau renang ya nyemplung saja ke air langsung nanti Bapak dengan sendirinya secara bertahap nanti akan bisa learning by doing saja seperti ini sekarang apapun tidak membatasi kita teman-teman yang tunanitra dan lain sebagainya saja bisa berkarya dan bisa menginspirasi artinya apalagi apa kita teman-teman yang 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 awas dan lain sebagainya mungkin ini menjadi penyemangat bagi kita untuk terus berkarya selamat untuk semuanya wah luar biasa oke tepuk tangan sekali lagi ya terima kasih mungkin langsung saja ya karena mungkin musiknya juga tidak bunyi-bunyi saya tunggu tidak ada suaranya kita langsung saja ke sesi tanya jawab saya buka untuk tiga penanya pertama Mbak Lucy bisa bantu saya untuk mencari siapa iya bisa mulai dari sekarang ini silahkan perkenalkan nama dan singkat saja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wah ini suaranya saya tahu ini walaupun tidak melihat ya oke nama saya Rama saya yang pertama ingin mengucapkan salut untuk teman-teman disini ya karena memang saya sendiri juga penasaran nih yang tidak terlupakan gitu ya dari judulnya sudah menggelitik untuk mata saya bisa membaca gitu waduh ceritanya kan orang awas nih padahal Tuna Netra juga oke jadi mungkin saya sangat tertarik nih karena salah satu anggota dari Dormitori Soldier gitu ya saya mau tanya langsung sama ininya nih autornya nih kira-kira apa sih yang mengilham ini sampai akhirnya apa namanya menulis in memoriam ini apakah karena cinta atau karena benci atau karena bagaimana gitu karena pengalaman apa gitu ya cinta benci atau dendam soalnya saya ingat pernah gebukin dia nih dulu nih moga-moga sih gak masuk gitu ya tapi kalau Kak Rama baca bukunya pasti Kak Rama akan terkagum-kagum oh tentu tentu soalnya ada sesuatu dibalik itu satu lagi nih ya jadi ya jadi saya mau beli gitu ya insya Allah beli ini kira-kira versi audionya kapan ya bisa tersedia ya jadi teman-teman Tuna Netra juga bisa baca versi audio oke oke baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dua pertanyaan sekaligus ya oke satu lagi ada lagi iya tiga penanya tiga penanya nama Kenichi Kenichi oke tepuk tangan dong ini kecil luar biasa usia 11 tahun kelas 6 SDLB saya ingin bertanya kepada kakak-kakak yang dari kartunet saya kan pernah saya kan sering menulis puisi dan sudah menjadi wakil DKI Jakarta di tingkat nasional oh oh nah itu saya pengen banget mengarang sebuah buku tapi saya belum tahu caranya oke nah itu gimana caranya biasa saya bisa mengarang sebuah buku dan menjadi penulis yang profesional terima kasih terima kasih Kenichi luar biasa satu lagi ya silahkan sudah tiga pertanyaan silahkan di jawab oh tiga pertanyaan ya oke pertama untuk kepada pengarang in memoriam apa sih yang mendasari pemikiran anda untuk menulis apakah ketanya karena pengalaman pahit atau pengalaman indah atau apa ini silahkan Mas Satrio ya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mas Rama ini bocoran aja bocoran nggak nggak bocoran nanti tumpah gitu lagi nih yang mendasariin memoriam itu adalah sebenarnya peristiwa waktu saya diajak sama seorang tokoh disitu yang disebut dengan nama Mas Adi gitu ya nah sama namanya nah beliau melihat beliau mengajak saya melihat sebuah bangunan gitu yang ya sebuah bangunan yang dulu sempat menjadi apa ya banyak banget kenangan yang terjadi disitu gitu ya nah kemudian entah kenapa begitu saya ada disitu seolah-olah kenangan-kenangan masa lalu itu muncul 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 set seperti sebuah apa ya petir yang menyambar-nyambar gitu loh ya wah luar biasa terus sampai kesambar gitu nah seperti seolah tersengat listrik saya terkejut dan wah mantas dari kecil begitu wah sayang nih kalau nggak ditulis ya akhirnya begitu Mas Yesa mengumumkan bahwa kita akan menulis buku kedua yang bertema tentang pengalaman hidup ya sudah wah kayaknya ini tepat timingnya gitu loh ya dan saya mencoba mengingat-ingat wah dulu pernah kejadian apa ya disini dulu pernah kejadian apa ya di ruangan ini saya kemudian coba tulis 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 akhirnya itu tersengatnya karena perisiwa menyedihkan atau gembira atau tak terlupakan gitu ya macem-macem ya seperti ini bocoran ya nih salah satu kejadian disitu kan tentang apa ya bocor terus bangkit bocorkan semua nggak apa-apa nggak 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 jadi kejadian-kejadian disitu kan waktu ini salah satunya ya pada waktu kita disuruh apa namanya piket kemudian saya bersembunyi di dalam bak mandi berendem gitu kan ya disitu banyak hal-hal yang menyenangkan yang lucu yang menggembirakan tapi juga ada yang apa ya menyedihkan juga ada tapi kebanyakan disitu tuh disitu itu saya tulis istilahnya seimbang lah kalau menurut saya ya gitu aja sih itu yang ditulis tadi disensor nggak yang katanya menggebuki tadi menggebuki hahaha 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 ya mas rame ini kebetulan salah satu tokoh yang ada disitu wah ini tepuk tangan dong ternyata tokoh lain hahaha ternyata ada pelaku ya hahaha ya peristiwa gulat ya kemudian sampai apa ya peristiwa gulat sampai malem-malem di omel ibu asrama nah ya kan itu 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 nanti silahkan dibaca saja ya oke terima kasih terus kemudian yang pertanyaan kedua tadi untuk audiobooknya nah ini siapa yang bisa menjawab audiobooknya bak akan dijawab oleh Yesa iya mas Yesa iya jadi untuk audiobook itu kita masih menjajaki ya mas Rama kita masih menjajaki kemungkinan untuk membuat produk itu tapi emang kita sudah merencanakan juga jadi nanti kita masih menjajaki kemungkinan kerjasama yang jelas kita sudah provide untuk ebook ya untuk ebook itu setiap pembeli yang tunanetra itu sudah akan mendapat satu ebook setiap pembelian buku yang fisik dan itu akan dikirimkan ke alamat emailnya masing-masing jadi itu kalau misalnya sudah beli dan udah registrasi alamat email tadi di resepsionis nanti akan dikirimkan belakangan dan itu ebooknya juga udah juga udah diakomodasikan ya misalnya ada ilustrasi kita kasih alt text dan untuk audiobook pokoknya kita juga masih menjajaki karena pada dasarnya ini bagian dari komitmen RIP juga untuk membuat produk yang aksesibel untuk teman-teman tunanetra oke berarti sudah jelas ya mas Rama ya oke penanya berikutnya Ken Nici ya Ken Nici ternyata suka membuat puisi dan pernah juara nah mungkin nanti kartunet juga dari RIP ya RIP coba mungkin bisa bikin kumpulan puisi ya idenya nah terus katanya pertanyaannya gimana caranya supaya Ken Nici ini bisa menulis sebuah buku gimana caranya nah caranya ini apa yang harus caranya ya mungkin siapa yang mau menjawab silahkan saya ya mas Riko silahkan oke untuk Ken Nici hebat sekali umur masih kelas 6 ya udah udah jadi juara saya waktu itu kelas 6 masih bandel-bandelnya jadi kalau di komunitas penulis kartunet itu kita ngumpul tiap weekend nggak tiap weekend juga sih terjadwal tapi insya Allah untuk selanjutnya akan terjadwal jadi Ken Nici bisa bisa nanti minta kontak koordinatornya Mas Cesa sebagai koordinatornya jadi kalau ada kumpul di kartunet kita bisa kumpul bareng dan bahas proyek-proyek yang akan kita lakukan atau proyek pribadi misalnya kayak tadi pengen bikin buku atau pengen bikin kumpulan puisi selain kita belajar cara menulisnya juga misalnya kita ada tulisan ada karya kita bisa bahas sama-sama dan disitu kita dapat masukan selain dapat masukan juga kita punya semangat untuk menulis karena temen-temen yang bersama sama kita di komunitas penulis kartunet itu juga memiliki minat yang sama dalam bidang penulisan kayak gitu terima kasih oke Ken Nici jelas Ken Nici oke oke bagus oke ini sudah tiga penanya ya saya buka lagi tiga penanya lagi ya mulai dari sekarang ada Mbak Lusi? ada ada sebentar oke oke boleh 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 sebentar Pak silahkan dan berhadiah loh jangan lupa hadiahnya kulkas dua pintu tiga jendela nih waduh ada jendelanya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terkenalkan kami perwakilan dari radio suara edukasi ini radio pendidikan di bawah kementerian pendidikan dan kebudayaan tempatnya ada di Pustekom Ciputat Tangerang Selatan namanya siapa Mbak? kayaknya kenal oh iya pasti kenal ya karena kartunet setiap kamis siaran di radio kami jadi untuk bapak ibu adik-adik yang ingin mendengarkan kakak-kakak kartunet siaran silahkan mengakses radio suara edukasi mohon dicatat kalau tidak diingat-ingat di suaraedukasi.kemdikbud.go.id oke itu adalah radio streaming ya tadi namanya Mbak? oh iya nama saya mau nama apa nih nama udara apa nama beneran? nama beneran tuh nama beneran ya saya Wira saya datang berdua teman saya Charlie mas Charlie mas Charlie oke di kesempatan ini kami ingin mengucapkan selamat kepada kartunet dan juga mengapresiasi di usia yang masih relatif muda barangkali sudah menghasilkan dua buku ini luar biasa ya gak nyangka gitu kan dan kebetulan kami juga punya acara bedah buku jadi kami juga mengundang teman-teman yang menulis di buku merpati berjari enam dan juga buku yang tak terlupakan ini insya Allah mau ya kalau diundang untuk membedah bukunya di studio kami oke sudah ada tawaran makasih buat undangannya oke ada pertanyaan Mbak? ya pertanyaan begini kalau kita masuk ke toko buku itu kan berjajar bermacam buku dengan berbagai genre berbagai tema bagaimana supaya sebuah buku yang baru lahir itu bisa mengena di hati calon pembacanya dan apa mungkin kiat dari kartunet sendiri untuk keberhasilan buku ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih jadi bagaimana kalau kita lihat buku itu bisa langsung berminat sekali untuk memilikinya dan membacanya oke itu pertama yang pertanyaan kedua pertanyaan kedua pertanyaan kedua atau pertanyaan kedua pertanyaan kedua pertanyaan kedua silahkan selamat sore nama saya Desi saya Tuna Netra juga saya tertarik dengan dunia tulis-menulis ya dan menurut saya sih ini baik ini seperti satu lapangan pekerjaan juga profesi yang bisa digeluti teman-teman Tuna Netra saya mau tanya apakah di kartunet ini ada kayak pelatihan khusus ya maksudnya kelas khusus rutin gitu untuk teman-teman Tuna Netra yang belum belum nulis belum pernah nulis belum tahu caranya menulis gitu apakah ada kelas-kelas misalnya umur anak-anak dewasa seperti itu dan tempatnya dimana gitu kalau dulu saya pernah dengar sih kayaknya di pasar minggu ya dulu kayaknya pernah bikin tapi itu kayaknya jauh banget apa mungkin kan bisa dibikin maksudnya tempatnya tuh dibikin diusahakan maksudnya dimana teman-teman banyak disitu selamat menikmati